pertama kita mau bikin ini nanti ya ini kita bikin 2 2 seperti ini ya berarti 2 piece ini sepanjang yang diinginkan untuk tas nanti kurang lebih kalau misalnya kita mau panjang 50 berarti kita lebihkan 10 cm ya bikin ininya karena nanti agak berkurang untuk nantikan untuk menyatukannya agak berkurang dikit jumlah panjangnya ini pertama ini saya pakai benang poli gelap pertama kita bikin simpul hakpen saya pakai nomor ini saya pakai nomor 2,5 mm pertama kita bikin rantai 6 1 2 3 4 5 6 terus terus kita kaitkan kayak gini kan ya 1 2 kali nah seperti ini terus masuk di lubang pertama ini disini ya kita bikin kayak triple ya ini agak tarik ini juga agak tarik nah biar nah biar posisinya sama tingginya dengan yang 6 rantai ini ya terus kita bikin 6 rantai lagi 1 2 3 4 5 6 bikin kayak gini lagi nah terus di lubang ini di lubang ini ya berarti lubang ke 6 ya rantai pertama ya rantai pertama setiap setiap mau ngaitkan di rantai pertama tarik ini juga agak tarik terus nah seperti ini terus kita bikin 6 rantai lagi 1 2 3 4 5 6 ini lagi di lubang rantai pertama kita masuk bikin nah seperti ini nah ini terus bikin sepanjang yang diinginkan ya kayak gini terus jalannya ini diteruskan sepanjang kayak gini terus jalannya sama sepanjang yang mau kita bikin ya setelah panjang yang diinginkan nanti jadinya seperti ini ya nah seperti ini terus ini kita lanjutkan nanti di setiap lubang ini kita isi dengan single crochet 9 ya atau SC 9 9 disini ini disini kita isi 9 1 9 SC ya 2 3 4 5 6 7 8 9 nah seperti ini terus kita masuk ke sini ini jangan sampai terbalik kayak gini ya ini harus lurus harus nah jangan sampai melintir nah disini kita isi dengan 9 lagi seperti ini ya nah masuk ke sini kita isi dengan 9 SC lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah ini dilanjutin lagi sebelah sini nanti sampai habis sampai ke ujung sini nah untuk kesininya juga sama jalannya sudah sini kita langsung lanjut lagi aja sebelah sini juga 9 sini juga 9 pin juga 9 jadi tidak usah saya ulangi lagi ya jadi nanti terus ini diterusin nanti sampai ke ujung sini kita langsung ke sini lagi seperti ini kita isi dengan SC 99 lagi nah sampai disini ya sampai di ujung ini sudah seperti ini jadinya nah ini sudah di ujung terus kita nah seperti ini terus kita melanjutin lagi ini juga diisi 9 9 semua ya sama seperti ini jadi disini 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah terus masuk ke sini lagi kita isi 9 lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah ini dilanjutin ya jadi nanti setiap lubang sini kita isi 99 juga 9 SC nanti sampai sini nah baru disini nanti slip stick disini putus tenang nah sudah sampai sini sudah selesai semuanya seperti ini jadinya nah ini kita slip stick disini terus putus benang ya kita tinggal merangkai ambil yang sudah jadi satu yang tadi nah untuk cara merangkainya kita ambil yang sudah jadi jadi dua ya ini posisikan ini bagian depannya kan ya ini kan beda ya bagian depan dengan belakang nah seperti ini terus kita nah posisikan seperti ini kita masuk ini ya ujung dengan ujung kita masuk ke sini ini berarti bagian belakang ya kita masukkan nah sudah satu terus nah ini kita masukkan dari ini usahakan jangan melintir melintir lagi ya nanti melintir gak apa-apa tapi yang yang hasil terakhir ini jangan melintir ini masukkan ke lubang sini tarik ya ini ini nah ini nah usahakan seperti ini ya ini jangan melintir jangan disini nah terus tinggal benang yang warna merah kita masukkan ke sini lubang ini kita masukkan tarik nah ini sambil di rapikan nah terus tinggal benang warna pink kita masukkan lagi sini ya nah seperti ini jadinya seperti ini tinggal warna merahnya kita masukkan ke sini jadi gonta ganti ya masukkan nah ini usahakan seperti ini warna pink nah seperti ini kan dulu ini jangan sampai melintir ya nah kayak gini terus nanti sampai selesai ya sampai ke ujung sini caranya sama kayak gitu gonta ganti cara masukkinnya ya kalau sudah habis pink balti merah sudah habis merah pink nah ini dimasukkan ke sini tarik nah ini ini juga yang merah jangan melintir tarik ya nah seperti ini tinggal masukkan yang pink lagi tarik 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 agak tarik nah seperti ini nah teruskan ya teruskan sampai selesai ke ujung sini sudah jadinya seperti ini ya nanti ya nah ini terakhir kan kayak gini ini masuk ke sini nah ini kita mau kasih handle apa namanya mau kasih ring ya ring cantolan nah nah untuk pasang ringnya bisa pakai lonceng seperti ini ini dimasukin terus gemurnya dipasang bisa pakai kaitan seperti ini misalnya ujungnya kita kaitan seperti ini terus kita masuk seperti ini nah bagian sini dirajut ya nah di sini dirajut seperti ini nah kesini kan dulu nah ini kita rajut atau kita kasih dengan SC-SC keliling sampai sini seperti ini dengan benang warna sama ya nah tiap lubang kita temukan lubang ini dengan lubang belakang sini sudah ya terus mener nah seperti ini lagi ini mungkin dengan sini ya bisa ya seperti ini sekali lagi terus baru putus benang disini ya putus benang nah hasilnya seperti ini kalau ini mau pakai rajutan mau pakai tali kayak ini ya tinggal masukkan lagi seperti ini ini tinggal dirapikan untuk yang ini kita pakai yang lonceng untuk yang lonceng kita sediakan ini dengan baut dua tentunya terus dengan obeng kecil nah obeng kecil kita sisakan dulu caranya seperti ini ini kita masukkan kita putar sampai penuh kesini kalau perlu tekan dengan ujung hakpen kalau tidak bisa lagi mutar berarti dia sudah penuh nah terus bagian ujung sini kita masukkan dulu nah terus pakai hakpen eh hakpen maaf apa namanya ini obeng obeng kecil kita putar seperti ini tinggal nah terus sampai terus ya nanti sampai ke dalam sini ini diputar kalau pakai yang kecil gampang ini diteruskan ya